Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah Menteri Kooperasi Republik Indonesia Teten Mas Duki Mendukung kooperasi digital yang diterapkan salah satu perusahaan teknologi aqua kultur di Indonesia Menurutnya sistem kooperasi digital sangat bagus untuk memperkuat ekosistem bisnis Menurut Menteri Kooperasi Republik Indonesia Teten Mas Duki Indonesia memiliki banyak keunggulan domestik di sektor aqua kultur Teknologi digital membuat Indonesia lebih mudah mendunia Sistem kooperasi digital dinilainya paling baik dalam mengembangkan ekosistem bisnis Ekonomisi produksi yang tidak akan beri kita itu memang akan dikontok dengan apapun Mereka sebutlah kultur di Indonesia yang akan dikontok dengan ekosistem bisnis Untuk dimanfaatkan untuk komperasa seluruh pihak kultur di Indonesia Terima kasih Ketika kami bisa melibatkan untuk komperasa seluruh pihak kultur di Indonesia Terima kasih CEO dari satu-satunya perusahaan teknologi aquaculture di Indonesia Gibran Hufazah menyatakan pihaknya memang sengaja membuat usaha dengan sistem kooperasi digital agar masing-masing anggota lebih fokus pada tugasnya masing-masing dan lebih sejahtera. Bukan, bayar, supplier itu semua bisa tergabung di kooperasinya ini dan akhirnya transaksinya bisa terwujud di kooperasi. Dan yang menarik dari kooperasi ini basisnya digital dari kooperasi produk yang tadi. Jadi akhirnya transaksinya ini bisa menghubungkan secara keseluruhan dan lainnya dan akhirnya bisa punya insentif yang lebih banyak supaya semua pengainnya ini bisa makin sejatera. Jadi kooperasi itu yang semangat dari kooperasinya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kooperasi saat ini pun pemerintah pusat sedang menggodok rancangan Undang-Undang Perkooperasian. Teten berharap RUU tersebut segera disahkan tahun ini karena tahun 2024 masuk tahun politik yang membuat RUU tersebut risikan dipengaruhi masalah politik.